Halo teman-teman, di sini kita memiliki soal tentang kalor atau energi panas. Di sini kita memiliki pemanas chob listrik yang memiliki daya 500 Watt. Kemudian dia itu memanaskan 400 gram air. Air atau sama dengan 0,4 kg selama waktunya kita gunakan teg kecil yaitu 2,8 menit. Nah ini tinggal kita kalikan 60 untuk mendapatkan detik yaitu akan menjadi 168 detik. Nah kemudian di sini kita menggunakan kalor jenis air. Kita gunakan C simbolnya, itu memiliki nilai 4.200 Joule per Kelvin kilogram. Atau kilogram Kelvin, sama saja. Nah jadi di sini kita akan menggunakan numus dari energi kalor yaitu Ki sama dengan M C delta T. T besar ini untuk perubahan temperatur. Nah jadi di sini kita masukkan saja angka-angkanya untuk energi panas itu adalah kita gunakan numus dari daya. Daya itu adalah energi, kita gunakan simbolnya Ki dibagi dengan waktu. Maka daya dikali waktu sama dengan Ki. Berarti daya dikali dengan waktu sama dengan M C delta T seperti itu. Kita masukkan angka-angkanya dayanya 400 Watt, dikali dengan waktunya 168 detik sama dengan masa dari airnya yaitu 0,4 kg. Dikali dengan C-nya 4.200, dikali dengan delta T. Nah di sini maka kita dapatkan delta T-nya itu sama dengan 400 kali 168 dibagi 0,4 dibagi 4.200. Dan hasilnya adalah 40. Dan ini karena delta T ini sebenarnya bisa Kelvin ataupun 40 derajat Celsius. Karena ini hanyalah perubahan sama saja kita gunakan satuan yang ada di soal yaitu derajat Celsius. Jadi jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.